Apakah aku akan mati di sini? Pelindung King ketakutan dan putus asa. Pelindung King menyesal tidak memohon belas kasihan. Kalau saja dia berlutut dan memohon belas kasihan, dia bisa hidup. Namun, sudah terlambat. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Tepat saat cakar Blut Kirin hendak menyerang, sebuah bayangan hitam muncul dan menghalangi serangan Blut Kirin. Energi mengerikan berdesir keluar dan mengguncang ruang di sekitar mereka. Kaisar Agung 10 Penjuru, Feng Wuchen mengerutkan kening dan menatap pendatang baru itu. Blut Kirin, tidak baik memperlakukan pelindung kuil utama tertinggi seperti ini. Sebuah suara dingin terdengar. Dia di sini. Pelindung Poliu, Kaisar Agung Mitian dan yang lainnya sangat gembira. Pelindung Poliu, Kaisar Agung Wansi dan Kaisar Agung dan Feng mengerutkan kening. Tentu saja, mereka ada di sini. Dikianyan mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Wajah tuanya tampak cukup serius. Tampaknya pertempuran ini tidak akan berakhir begitu saja. Pendatang baru itu adalah salah satu pelindung kuil utama tertinggi, Pelindung Poliu. Kaisar 10 Arah lainnya telah datang. Aku mengenalimu. Kau adalah pengawal Poliu. Kirin darah itu tertawa dingin. Dia tidak takut. Pelindung Poliu tersenyum dan berkata, merupakan suatu kehormatan bagi Kirin darah untuk mengenaliku. Sambil berbicara, Pelindung Poliu melirik Feng Wuchen, tetapi itu hanya sekilas. Apa? Apakah kau di sini untuk menyelamatkannya? Tanya Kirin darah itu sambil tersenyum dingin. Ia tampak ingin menyerang. Kau benar. Aku di sini untuk menyelamatkannya. Pelindung Poliu tersenyum. Ia melambaikan tangannya dan melemparkan Pelindung King yang terluka ke arah Kaisar Besar Mitian. Kaisar Besar Mitian segera mengambil pil penyembuh dan memberikannya kepada Pelindung King. Aku tidak bilang aku bisa menyelamatkannya. Kirin darah itu mencibir. Aura mengerikannya mengunci Pelindung Poliu dan kekuatan garis keturunannya yang kuat meledak. Namun, Pelindung Poliu mengabaikan Kirin darah. Dalam sekejap mata, Pelindung Poliu berada beberapa meter dari Kaisar Agung Wansi. Dia tersenyum dan berkata, Pemimpin pavilion Dewa Kuno, aku ingin membawanya pergi. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Suara ganas Kirin darah terdengar. Suara itu berubah menjadi cahaya merah dan melesat maju. Wajah Pelindung Broken Flow tidak berubah. Dia menatap Raja selamanya dan mengabaikan Kirin darah. Sungguh sikap yang mendominasi. Feng Wuchen mencibir. Semua orang menoleh untuk melihat Kaisar Agung seluruh dunia. Lima Tetua Agung Istana Ilahi Tertinggi telah kembali, dan Pelindung Kaisar Agung Sepuluh Penjuru seharusnya juga telah keluar dari pengasingan. Namun, Tetua Kaisar Agung Sepuluh Penjuru belum juga keluar dari pengasingan. Leluhur Suan Zan sendiri mungkin tidak akan mampu melawan Istana Ilahi Tertinggi. Kaisar tanpa tanding mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Memikirkan hal ini, Kaisar era miryat mencibir, Jika kau ingin pergi, aku tidak akan bisa menghentikanmu. Terima kasih, Master Pavilion Dewa Kuno. Pelindung Poliu tersenyum tipis dan memberi isyarat kepada Kaisar Agung Mitian untuk pergi terlebih dahulu. Kaisar Breaking Flow menggunakan jari-jari pedangnya untuk mengumpulkan kekuatan dewa yang menakutkan. Dia menunjuk ke Kirin Darah, yang sedang mendatanginya. Desir. Berdengung. Pilar energi biru melesat keluar bagaikan sambaran petir, dan langsung meluas hingga ukuran puluhan ribu kaki saat kekuatannya yang mengerikan meroket. Hanya itu yang kau punya, kata Kirin Darah dengan marah. Ia mengayunkan cakarnya. Kekuatan pelindung Poliu tidak cukup untuk menakuti Kirin Darah. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Kekuatan dahsyat Kirin Darah menghancurkan pilar energi pelindung Poliu. Alam suci berguncang hebat, dan badai mematikan melanda area tersebut. Saat Kirin Darah dihentikan, pelindung Poliu menghilang. Awalnya, pelindung Poliu ingin bergerak. Pertama, dia bisa membunuh Kaisar Miriat Era dan yang lainnya. Kedua, dia bisa menangkap Feng Wu Chen hidup-hidup. Kesempatan bagus seperti ini akan sulit didapat lagi. Namun, kekuatan garis keturunan Kirin Darah membuat pelindung Poliu merasa sangat terancam. Ia terpaksa melupakan ide itu. Apakah mereka melarikan diri, kata Kirin Darah itu dengan nada meremehkan. Biarkan mereka pergi. Feng Wu Chen melintas dan berkata, Master Pavilion, Anda harus kembali dulu. Saya akan tinggal di sini sebentar. Feng Wu Chen, berhati-hatilah. Istana Dewa Tertinggi tidak akan membiarkan ini terjadi, kata Kaisar Pirles dengan serius. Aku bisa merasakan bahwa perang akan segera terjadi. Jangan khawatir, Master Pavilion. Aku akan berhati-hati. Feng Wu Chen mengangguk. Hekong, teruslah berkultivasi di alam suci. Jika terjadi sesuatu, segera laporkan padaku. Kata Kaisar Pirles. Baik, Master Pavilion, kata Hekong dengan hormat. Aduh, sungguh kasihan rumput abadi pangu. Kaisar abadi Miriat Worts menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghilang. Tuan, kami permisi dulu. Kaisar Pilwin dan yang lainnya juga ikut pergi. Tuan Feng, kami juga permisi dulu. Dikianyan menangkupkan kedua tangannya dengan sopan. Alam suci tidak cocok untuk Kaisar Agung untuk berkultivasi. Mereka tidak perlu tinggal di sana. Kaisar Pirles membawa dua Kaisar Agung bersamanya. Jika dia ingin pelindung Poliu tetap tinggal, seharusnya tidak ada masalah. Sepertinya Kaisar Pirles memiliki sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Feng Wu Chen menebak. Karena dia sudah menebak, Feng Wu Chen tidak bertanya. Blut Kirin, kau harus kembali dan berkultivasi. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, ia berbalik dan terbang ke kedalaman alam suci. Adik Feng, jika kau butuh sesuatu, jangan ragu untuk memanggilku. Kirin darah tersenyum dan menghilang. Setelah para pakar itu pergi, Dewa Kuno bergelar dari alam suci menghela nafas lega. Lindungi aku. Jangan biarkan siapapun mendekati kedalaman alam suci. Feng Wu Chen segera mengirim perintah kepada binatang aneh kuno. Iya, jawab binatang aneh kuno itu dengan hormat. Hanya Feng Wu Chen yang tahu bahwa rumput abadi pangu tidak hancur. Rumput abadi pangu terlalu langka dan berharga. Dia tidak bisa membiarkannya bocor. Feng Wu Chen terbang ke kedalaman alam suci karena dia ingin menggunakan rumput abadi pangu untuk berkultivasi. Kalau dia berkultivasi di dalam cincin suci, Feng Wu Chen mungkin bisa menerobos ke alam dewa kuno bergelar ungu lebih cepat. Avatar roh primordialku berkultivasi dengan gila-gilaan. Kultivasiku telah meningkat pesat. Sebelum aku meninggalkan alam suci, aku pasti akan menerobos ke alam dewa kuno bergelar ungu. Feng Wu Chen berkata dengan percaya diri. Dia menantikannya. Setelah mencapai kedalaman alam suci, Feng Wu Chen memastikan tidak ada seorang pun di sekitarnya. Kemudian, ia melepaskan aura rumput abadi pangu. Saya sangat gembira. Rumput abadi pangu memang merupakan harta karun berusia jutaan tahun. Kata Feng Wu Chen penuh semangat. Namun, pada saat itu, Feng Wu Chen tiba-tiba merasakan sesuatu. Ekspresinya berubah drastis. Perasaan ini adalah, batu abadi pangu. Feng Wu Chen terkejut. Dia segera menoleh untuk melihat ke arah perasaan itu. Itu benar. Feng Wu Chen merasakan keberadaan batu abadi pangu. Tidak seorang pun dapat merasakan keberadaan batu abadi pangu dan batu asal pangu, bahkan Feng Wu Chen. Namun, Feng Wu Chen bisa merasakannya sekarang. Apakah karena rumput abadi pangu? Reaksi pertama Feng Wu Chen adalah memikirkan rumput abadi pangu. Perasaan itu semakin kuat. Benar sekali. Ini adalah batu abadi pangu. Feng Wu Chen sangat gembira. Dia segera melesat keluar. Rumput abadi pangu memiliki kemampuan ajaib. 3702 Setelah beberapa kilatan, Feng Wu Chen tiba di depan tumpukan batu. Batu abadi pangu ada di bawah. Feng Wu Chen sangat yakin. Perasaan itu sangat kuat. Seolah-olah rumput abadi pangu memberitahunya bahwa batu abadi pangu ada di bawah. Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan meniup batu-batu itu. Uluhan batu abadi pangu muncul di depan Feng Wu Chen. Itu memang batu abadi pangu. Jelas. Ini karena kekuatan pertempuran yang mengerikan telah menghancurkan tempat di mana batu abadi pangu lahir. Pasti karena energi spiritual dari rumput abadi pangu, kata Feng Wu Chen penuh semangat. Rumput abadi pangu telah tumbuh selama jutaan tahun. Rumput ini sangat akrab dengan aura batu abadi pangu dan batu asal pangu. Karena itu, Feng Wu Chen dapat merasakan keberadaan mereka. Feng Wu Chen dapat merasakan keberadaan batu abadi pangu, yang berarti dia dapat menemukan batu abadi pangu dan batu sumber pangu kapan saja. Tuan, sekarang kita tidak perlu khawatir tidak bisa menemukan batu abadi pangu dan batu asal pangu. Kata pedang dewa naga dengan gembira. Tuan, pasti ada lebih banyak lagi di dekat sini, kata mata-matahari. Dengan bantuan energi spiritual rumput abadi pangu, Feng Wu Chen merasakannya dengan saksama. Memang, dia bisa merasakan batu abadi pangu dan batu asal pangu di tempat lain. Batu abadi pangu lagi. Feng Wu Chen tertawa gembira. Setelah pertempuran sengit, gunung-gunung yang mengjulang tinggi di kedalaman hancur. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah. Batu abadi pangu dan batu asal pangu yang dahulu terkubur dalam di bawah tanah atau di pegunungan, kini terkubur di tumpukan batu. Dengan bantuan energi spiritual rumput abadi pangu, Feng Wu Chen menemukan banyak batu abadi pangu dan batu asal pangu. Hal ini membuat Feng Wu Chen sangat gembira. Begitu banyak batu abadi pangu, itu cukup bagi santong dan tiga leluhur untuk meningkatkan kultivasi mereka. Haha, Feng Wu Chen sangat gembira. Feng Wu Chen, kamu sungguh beruntung. Orang lain mungkin tidak dapat menemukannya bahkan setelah mencari selama bertahun-tahun. Kamu baru berada di sini selama dua hari dan kamu telah menemukan begitu banyak batu abadi pangu dan batu asal pangu, kata Kaisar Surgawi Suangguang. Jika orang lain tahu, mereka mungkin akan marah setengah mati. Kaisar bayangan gelap tertawa. Aku sudah memiliki beberapa ratus batu abadi pangu dan rumput abadi pangu. Menerobos ke alam dewa kuno bergelar ungu tidak akan menjadi masalah. Feng Wu Chen penuh percaya diri dan penuh harap. Dengan pikirannya, Feng Wu Chen segera memasuki cincin ilahi. Mendesis. Saat memasuki cincin ilahi, Feng Wu Chen menghirup udara dingin pada energi spiritual rumput abadi pangu yang besar dan padat. Mengejutkan. Benar-benar mengejutkan. Begitu Feng Wu Chen muncul, rumput abadi pangu sekali lagi menjulurkan akarnya dan melilit Feng Wu Chen. Jelas, rumput abadi pangu sangat menyukai Feng Wu Chen. Energi spiritual yang besar dan murni terus-menerus memasuki tubuh Feng Wu Chen. Energi spiritual dari rumput abadi pangu dan kolam seribu roh ternyata sangat luas dan murni. Feng Wu Chen terkejut sekaligus gembira. Ia ingin sekali meraung ke langit. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Feng Wu Chen pasti tidak akan berani mempercayainya. Energi spiritual ini terlalu luas dan terlalu murni. Feng Wu Chen sangat gembira. Avatar roh primordial ku berkultifasi dengan gila-gilaan. Kultifasinya meningkat dengan sangat cepat. Feng Wu Chen, cepatlah berkultifasi. Kaisar Guilin tertawa. Ini adalah kesempatan terbaik bagi Feng Wu Chen untuk meningkatkan kultifasinya. Feng Wu Chen menahan kegembiraan di hatinya. Dia segera mengeluarkan batu abadi pangu dan segera duduk bersilah untuk berkultifasi. Haha, kultifasiku meningkat begitu cepat. Feng Wu Chen sangat gembira. Feng Wu Chen baru berkultifasi selama beberapa menit ketika ia merasakan kultifasinya. Meningkat pesat. Perasaan pertumbuhan yang pesat ini membuat Feng Wu Chen sangat bahagia. Selain mutiara ilahi yang menentang surga, ini adalah kecepatan kultifasi paling mengerikan yang pernah dialami Feng Wu Chen. Perpustakaan bacaan. Kaisar Agung Cahaya Mistik dan dua orang lainnya tercengang. Mereka telah hidup selama jutaan tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat kecepatan kultifasi yang begitu mengerikan. Di dunia luar, 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Feng Wu Chen, yang tengah berkultifasi gila-gilaan dalam cincin ilahi, telah berhasil menerobos ke alam dewa kuno bergelar ungu. Benar sekali, alam dewa kuno bergelar ungu. Saya berhasil menerobos. Saya benar-benar berhasil. Haha, Feng Wu Chen sangat gembira. Rumput abadi pangu terlalu kuat. Seperti yang diharapkan dari harta karun tertinggi yang dapat membantu Kaisar Agung 10 penjuru menerobos ke alam pangu. Berkultifasi di cincin ilahi memakan waktu hampir dua bulan. Hanya dalam waktu dua bulan, Feng Wu Chen telah menembus alam dewa kuno bergelar ungu. Kecepatan yang mengerikan ini sungguh mengerikan. Di seluruh alam pangu, tak seorang pun mampu melakukan hal ini. Bahkan para jenius top pun tidak dapat melakukannya. Ling Xiao Xiao dan Liu Qingyang juga berhasil menerobos ke alam dewa kuno bergelar biru dengan bantuan batu abadi pangu. Orang harus mengakui bahwa rumput abadi pangu memang menakutkan. Kekuatan dewa kuno bergelar ungu memang dahsyat. Baru sepuluh hari berlalu di dunia luar, tetapi kecepatan kultifasiku terlalu mengerikan. Feng Wu Chen berkata dengan gembira saat dia merasakan kekuatan mengerikan dari dewa kuno bergelar ungu. Feng Wu Chen yakin, jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia mungkin bisa mengalahkan ahli puncak alam dewa kuno bergelar ungu. Dia bahkan mungkin dapat bertarung melawan dewa kuno bergelar merah. Baru sepuluh hari berlalu di dunia luar, dan Feng Wu Chen telah menerobos. Siapa yang dapat membayangkan kecepatan yang begitu mengerikan? Bahkan jenius nomor satu di alam pangu tidak memiliki kecepatan kultifasi yang begitu mengerikan. Tentu saja, bahkan dengan bantuan cincin ilahi, Feng Wu Chen masih membutuhkan waktu hampir dua bulan. Orang bisa membayangkan betapa sulitnya untuk menerobos ke alam dewa kuno bergelar ungu. Tuan, selamat karena telah berhasil mencapai alam dewa kuno bergelar ungu. Pedang dewa naga, mata-matahari, dan jiwa-jiwa senjata lainnya berkata. Feng Wu Chen tersenyum gembira, Dengan bantuan cincin luar angkasa lima kali, rumput abadi pangu, dan kolam seribu roh, aku pasti akan menerobos ke alam dewa kuno bergelar merah dalam waktu satu bulan. Feng Wu Chen begitu percaya diri karena rumput abadi pangu terlalu kuat. Setelah itu, Feng Wu Chen menghabiskan beberapa hari lagi untuk mengkonsolidasikan tingkat kultifasinya. Kekuatan bertarungnya menjadi lebih kuat. Feng Wu Chen pasti bisa membunuh siapapun di bawah alam dewa kuno bergelar ungu dengan satu serangan. Istriku, King Yang, dan yang lainnya pasti telah berhasil menerobos. Feng Wu Chen tersenyum dan kemudian meninggalkan cincin ilahi. Ling Xiao Xiao, Liu King Yang, dan yang lainnya telah keluar dari cincin luar angkasa lima waktu. Kultifasi mereka juga telah menembus alam dewa kuno bergelar biru. Namun, bagian terdalam dari wilayah suci telah berubah menjadi reruntuhan. Mereka sangat bingung dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Mungkinkah binatang mutasi kuno telah bertarung sampai mati? Suamiku, kita semua telah berhasil menembus alam dewa kuno bergelar biru. Ling Xiao Xiao tersenyum gembira seperti anak kucing yang gembira. Kakak Feng, batu abadi pangu terlalu kuat. Liu King Yang tersenyum gembira. Dia tidak sabar untuk berkultifasi dengan gila-gilaan. Feng Wu Chen tersenyum gembira. Bagus sekali. Dengan bantuan batu abadi pangu dan kolam seribu roh, kamu akan segera dapat menerobos ke alam dewa kuno bergelar biru. Guru, ayo cepat cari lebih banyak batu abadi pangu, kata Yan Hu tergesa-gesa. Selama beberapa hari terakhir ketika kamu berkultifasi dalam pengasingan, aku menemukan banyak batu abadi pangu dan batu asal pangu. Feng Wu Chen tampak tersenyum. Kakak Feng, ada berapa? Liu King Yang bertanya dengan cemas. Beberapa ratus, kata Feng Wu Chen bangga, memperlihatkan sedikit rasa bangga. Beberapa ratus. Suamiku, apakah kamu serius? Ling Xiao Xiao bertanya dengan gembira. 3703. Ratusan. Qiyu Tian, Yan Hu, dan Zhang Junlan tercengang. Mereka telah mengalami sendiri betapa langkanya batu abadi pangu dan batu asal pangu. Satu batu abadi pangu sudah cukup untuk membuat dewa kuno bergelar menjadi gila. Di alam suci, banyak dewa kuno bergelar dan bahkan Kaisar Agung mungkin tidak dapat menemukannya bahkan setelah mencari selama bertahun-tahun. Feng Wu Chen telah menemukan ratusan dari mereka. Kalau seorang ahli alam suci tahu tentang ini, bukankah mereka akan marah besar? Ayo kita pergi dan terus mencari batu abadi pangu, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Kakak Feng, ada begitu banyak batu abadi pangu. Mengapa kita masih mencarinya? Tanya Liu Qingyang. Apakah ayah mertuaku dan yang lainnya tidak perlu berkultivasi? Bukankah ketiga leluhur dan pemimpin klan Qiyuniu perlu berkultivasi? Bukankah kakak Tian Ming dan Santong perlu berkultivasi? Bukankah kakak Xiaoyang dan Tian Sha perlu berkultivasi? Bukankah kaisar merah dan yang lainnya perlu berkultivasi? Feng Wu Chen bertanya. Wajah Liu Qingyang dipenuhi rasa malu. Ada terlalu banyak orang di Dragon Soul. Mustahil untuk mengurus semuanya. Feng Wu Chen hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menemukan batu abadi pangu sebanyak mungkin. Istana Dewa Utama Tertinggi Kaisar Agung Mitian muncul bersama pelindung Agung Qing yang terluka parah, diikuti oleh tiga kaisar agung kuno dan selusin kaisar agung. Wajah Fu Tianjun dan tetua lainnya sangat muram, dan air hampir menetes keluar dari tubuh mereka. Apa yang terjadi? Tanya Fu Tianjun dengan muram. Auranya melonjak. Kaisar Besar Mitian kemudian menjelaskan rincian apa yang telah terjadi. Feng Wu Chen memanggil Blut Kirin. Kelima tetua itu terkejut. Blut Kirin adalah salah satu dari sepuluh kaisar agung. Mengapa ia harus tunduk pada Feng Wu Chen? Lima tetua? Darah Kirin sangat kuat. Lebih kuat dari Raja Kera dan Dewa Jurang Es Luan. Bahkan lebih kuat dari Kaisar Yinglong. Aku merasa terancam, kata pelindung Poliu dengan hormat. Kemudian, dia muncul. Itulah sebabnya penjaga Poliu tidak berani menyerang. Melebihi garis keturunan Kaisar Yinglong. Ekspresi Fu Tianjun berubah sekali lagi karena dia sangat terkejut. Bagaimana itu mungkin? Kekuatan garis keturunan Blut Kirin tidak terlalu kuat. Tetapi mengapa garis keturunan Blut Kirin begitu menakutkan? Dan bahkan melampaui Kaisar Yinglong. Tetua kedua bertanya dengan ragu. Hatinya bergejolak. Pelindung Poliu berkata dengan sopan, Aku tidak tahu, tetapi itu pasti ada hubungannya dengan Feng Wu Chen. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memanggil Kirin Darah? Ada hubungannya dengan Feng Wu Chen. Kelima tetua itu mengerutkan kening. Apa hubungan Kirin Darah dengan Feng Wu Chen? Lima tetua agung, bawahan ini tahu bahwa garis keturunan Feng Wu Chen sangat mengerikan. Garis keturunan itu mengandung garis keturunan Kaisar Iblis Agung, dan bahkan lebih kuat dari garis keturunan Kaisar Iblis Agung, kata Kaisar Langit yang meliputi dengan hormat. Apa, garis keturunan Kaisar Iblis, lebih kuat dari garis keturunan Kaisar Iblis Kaisar Agung? Lima tetua agung terkejut dan berdiri satu demi satu. Feng Wu Chen memiliki kekuatan garis keturunan Kaisar Iblis Agung. Ekspresi pelindung polu berubah drastis, dan jantungnya berdebar kencang. Kaisar Iblis Kaisar Agung adalah salah satu dari seratus Kaisar Agung. Dia adalah salah satu dari sepuluh Kaisar Agung pertama sejak Pangu diciptakan. Garis keturunan Kaisar Iblis Kaisar Agung dapat menekan semua garis keturunan binatang yang bermutasi. Tidak mengherankan bahwa Feng Wu Chen dapat memanggil kirin darah. Tetapi garis keturunan Kaisar Iblis Kaisar Agung sudah merupakan eksistensi paling mengerikan yang pernah ada. Bagaimana garis keturunan Feng Wu Chen bisa lebih kuat darinya? Bagaimana mungkin Feng Wu Chen memiliki garis keturunan Kaisar Iblis Kaisar Agung? Apa yang terjadi? Fu Tianjun terkejut dan bingung. Kaisar Iblis Agung telah meninggal selama jutaan tahun. Namun, garis keturunannya telah lama hilang. Bagaimana mungkin itu ada di tubuh Feng Wu Chen? Tetua kedua terkejut. Tetua ketiga berkata tidak percaya, itu tidak mungkin. Feng Wu Chen tidak mungkin memiliki garis keturunan Kaisar Iblis Kaisar Agung. Sementara kelima tetua masih dalam keadaan terkejut, kata-kata Kaisar Langit meliputi berikutnya membuat mereka tercengang. Kaisar Agung Surga yang meliputi berkata dengan hormat, melaporkan kepada lima tetua agung, selain garis keturunan Kaisar Agung Iblis, Feng Wu Chen juga memiliki kekuatan Dewa Abadi Kaisar Abadi. Apa? Kekuatan Abadi? Lima tetua agung berseru bersamaan. Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Bagaimana itu mungkin? Pelindung Poliu tercengang dan berkata dengan kaget, seratus Kaisar telah mati selama jutaan tahun. Feng Wu Chen tidak mungkin memiliki kekuatan mereka. Itu tidak mungkin. Bahkan jika dia memilikinya, itu akan menjadi kuil dewa tertinggi kita. Lima tetua agung, itu benar. Pelindung Qingdan yang lainnya semuanya merasakannya. Kami tidak tahu mengapa Feng Wu Chen memiliki kekuatan seperti seratus Kaisar, kata Kaisar Agung yang meliputi surga. Lima tetua agung, Feng. Feng Wu Chen memang memiliki garis keturunan Kaisar Iblis Agung dan kekuatan Dewa Abadi Kaisar Abadi, pelindung Qing yang terluka berkata dengan lemah. Lima tetua agung, itu benar. Karena kekuatan Dewa Abadi, Feng Wu Chen bisa mendekati rumput abadi pangu, kata Kaisar Kuno Agung dan Kaisar Agung. Kelima tetua agung tercengang. Wajah tua mereka membeku. Dari mana Feng Wu Chen mendapatkan kekuatan seratus Kaisar. Seratus Kaisar tidak mungkin masih hidup. Itu tidak mungkin. Fu Tianjun tiba-tiba teringat adegan ketika Kaisar Luar Angkasa dan Pavilion Dewa Kuno datang ke kuil Dewa Tertinggi untuk menyelamatkan Feng Wu Chen. Dia akhirnya mengerti alasannya. Itu karena Kaisar Luar Angkasa dan Master Pavilion Dewa Kuno tahu bahwa Feng Wu Chen memiliki garis keturunan Kaisar Iblis Agung dan kekuatan Dewa Abadi. Leluhur kekuatan jiwa, kekuatan garis keturunan, kekuatan Dewa Abadi, dan kekuatan tiga ratus Kaisar. Feng Wu Chen memiliki semuanya. Apa yang terjadi? Semakin Fu Tianjun memikirkannya, semakin terkejut dia. Setelah jutaan tahun, kekuatan seratus Kaisar seharusnya menghilang. Bagaimana Feng Wu Chen bisa mendapatkannya? Mungkinkah itu Kaisar Luar Angkasa? Mustahil. Dalam pertempuran saat itu, Kaisar Luar Angkasa tidak melakukan apapun. Seratus Kaisar dimusnahkan. Kaisar Luar Angkasa tidak mungkin mengambil alih kekuasaan mereka dalam sekejap, apalagi Lord Demon Spirit ada di sana. Fu Tianjun tidak bisa mengerti. Dia tidak percaya bahwa seratus Kaisar masih hidup. Jika mereka masih hidup, mengapa mereka tidak muncul selama jutaan tahun? Feng Wu Chen harus mati. Jangan lupa bahwa dia memiliki kekuatan misterius yang bahkan tidak diketahui oleh Lord Demon Spirit. Pertumbuhannya terlalu cepat. Kita tidak bisa membiarkannya tumbuh lebih jauh, kata Tetua Kedua dengan Muram. Dia telah menyadari ancaman mengerikan yang ditimbulkan Feng Wu Chen. Penatua Kedua benar. Kita harus menyingkirkannya sesegera mungkin. Bahkan dengan Kaisar Luar Angkasa dan Pavilion Dewa Kuno yang mendukungnya, kita tidak bisa membiarkannya berkembang, Tetua Ketiga setuju. Wajah Fu Tianjun tampak sangat serius. Dia berkata dengan suara rendah, Sampaikan perintah. Tangkap Feng Wu Chen dengan segala cara. Sebelum membunuh Feng Wu Chen, mereka harus menyerap kekuatan jiwa leluhur Feng Wu Chen. Mereka harus menyerap kekuatan misterius Feng Wu Chen dan kekuatan seratus Kaisar. Kaisar Agung Mitian, Aku serahkan ini padamu. Fu Tianjun berkata dengan suara rendah. Baik, Tuan. Kaisar Besar Mitian menerima perintah itu dengan hormat. Feng Wu Chen adalah Dewa Tertinggi Jiwa Naga. Pavilion Dewa Kuno tidak dapat melindungi Feng Wu Chen sepanjang waktu. Pelindung King, pelindung Poliu, kalian berdua bertugas mengawasi Pavilion Dewa Kuno secara diam-diam. Jangan biarkan dia ikut campur. Fu Tianjun berkata dengan galak. Baik, Tuan, kata pelindung Poliu dengan hormat. 3704. Apa kultifasi Feng Wu Chen sekarang? Tetua Ketiga bertanya. Kaisar Agung Mitian menjawab dengan hormat, Alam Dewa Kuno bergelar Indigo. Alam Dewa Kuno bergelar Indigo. Ekspresi Fu Tianjun berubah drastis, dan dia ketakutan lagi. Fu Tianjun merasakan kepalanya berdengung. Terlalu mengejutkan. Terlalu mengejutkan. Ketika Feng Wu Chen pertama kali ditangkap dan dibawa ke Istana Utama Paragon, baru setengah tahun berlalu. Saat itu, dia bahkan belum menjadi penguasa kuno. Dalam sekejap mata, dia telah menjadi seorang Indigo bergelar Dewa Kuno. Bagaimana mungkin Fu Tianjun tidak terkejut dengan kecepatan kultifasi yang tak tertandingi seperti itu? Dalam seluruh sejarah dunia pangu, belum pernah ada seorang jenius kultifasi yang begitu mengerikan. Dalam waktu setengah tahun, dia telah menerobos dari alam Kaisar Kuno ke alam Dewa Kuno bergelar nila. Siapa yang berani mempercayainya? Siapa yang bisa melakukannya? Fu Tianjun telah hidup selama jutaan tahun, tetapi dia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Indigo bergelar Dewa Kuno. Indigo bergelar Dewa Kuno. Bagaimana ini mungkin? Fu Tianjun tercengang. Dia tidak pernah kehilangan ketenangannya seperti ini sebelumnya. Fu Tianjun sama sekali tidak dapat membayangkannya. Bahkan jika dia memiliki harta karun dengan ruang lima kali lipat, dia pasti tidak akan memiliki kecepatan kultifasi yang begitu mengerikan. Penatua Agung, dia hanya Dewa Kuno bergelar nila. Apakah perlu takut seperti itu? Tetua Kelima bertanya sambil mengerutkan kening. Tetua Kedua dan yang lainnya juga bingung. Dengan kultifasi mereka, seorang Kaisar Kuno dapat membunuh mereka dengan satu jari. Mereka tidak perlu takut pada Dewa Kuno bergelar nila. Apakah kamu tahu seperti apa kultifasi Feng Wuchen setengah tahun yang lalu? Fu Tianjun bertanya balik. Setengah tahun yang lalu. Para tetua semuanya tercengang. Apa hubungannya ini dengan kultifasi Feng Wuchen setengah tahun yang lalu? Fu Tiancheng berkata dengan muram, setengah tahun yang lalu, kultifasi Feng Wuchen belum menembus alam penguasa kuno. Ledakan. Begitu Fu Tianjun mengatakan ini, keempat tetua dan pelindung poliu tercengang. Setengah tahun yang lalu, dia belum berhasil menembus alam Dewa Kuno. Setengah tahun kemudian, dia telah menjadi Dewa Kuno bergelar nila. Kecepatan kultifasi yang mengerikan macam apa ini? Hanya dalam waktu setengah tahun, siapa di dunia pangu yang bisa mencapai kecepatan kultifasi yang begitu mengerikan? Tidak seorang pun. Belum lagi yang satu, jumlahnya bahkan tidak sampai setengah. Bagaimana ini mungkin? Kecepatan kultifasi macam apa ini? Apakah semudah itu untuk menerobos ke alam Dewa Kuno bergelar? Kempat tetua itu terkejut tak percaya. Kempat tetua itu semuanya adalah kaisar besar sepuluh arah. Mereka sangat menyadari betapa sulitnya berkultifasi. Hal ini terutama berlaku bagi Raja Kuno dan Dewa Kuno. Tanpa beberapa dekade, akan sangat sulit bagi mereka untuk mencapai terobosan. Kecuali dia punya pil yang kuat atau sumber daya kultifasi yang besar. Baru sekarang mereka tahu mengapa Fu Tianjun memperlihatkan ekspresi terkejut dan takut seperti itu. Fu Tianjun berkata dengan sungguh-sungguh, kecepatan pertumbuhan Feng Wuchen benar-benar melampaui imajinasi kita. Bocah ini terlalu menakutkan. Dia berhasil menerobos dari alam Kaisar Kuno ke alam Dewa Kuno bergelar nila dalam waktu setengah tahun. Itu tidak mungkin, kan? Tidak peduli seberapa cepat kecepatan kultifasi seseorang, mustahil untuk melakukan itu. Pelindung poliu tercengang. Keterkejutan di hatinya tak terlukiskan. Guardian poliu menolak mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Apakah Feng Wuchen memiliki kecepatan kultifasi yang begitu mengerikan? Bisakah dia benar-benar menerobos dari alam Kaisar Kuno ke alam Dewa Kuno bergelar biru dalam waktu setengah tahun? Kaisar Agung Mitian merasa pikirannya menjadi kosong. Orang lain bahkan mungkin tidak mampu menerobos ke alam Raja Kuno dalam waktu setengah tahun. Feng Wuchen telah melintasi beberapa wilayah utama dalam waktu setengah tahun. Hal yang paling menakutkan adalah dia telah melintasi alam Dewa Kuno. Itu tak terbayangkan dan tak dapat dipahami. Kalau mereka tahu kalau Feng Wuchen sudah berhasil menembus alam Dewa Kuno bergelar ungu, kemungkinan besar mereka akan pingsan karena terkejut. Melihat ekspresi terkejut semua orang, Fu Tianjun berkata dengan dingin, kita harus menangkap Feng Wuchen sesegera mungkin. Dia tidak boleh dibiarkan terus berkembang. Jika mereka tidak menghentikan Feng Wuchen sekarang, konsekuensinya tidak akan terbayangkan saat Feng Wuchen menjadi lebih kuat. Kekuatan 300 Kaisar bukanlah sesuatu yang bisa dianggap main-main. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Feng Wuchen sudah memiliki kekuatan puluhan Kaisar Agung 10 Penjuru. Tetua Agung, Feng Wuchen masih berada di alam Sein Sejati. Haruskah kita pergi dan menangkap Feng Wuchen sekarang? Kaisar Agung Mitian menekan rasa takut di hatinya dan bertanya dengan hormat. Fu Tianjun berkata dengan dingin, tidak perlu. Blut Kilin dan Myriad Worts Great Emperor mungkin masih berada di alam Sein Sejati. Kirim orang untuk mengawasi pintu masuk dan tunggu Feng Wuchen keluar. Feng Wuchen masih memiliki pasukan Dewa Luar Angkasa milik Space Great Emperor. Jangan peringatkan dia dan biarkan dia melarikan diri. Dimengerti, Kaisar Besar Mitian berkata dengan hormat. Sebagai tindakan pencegahan, kirim orang untuk menyerang jiwa naga secara diam-diam dan tangkap beberapa orang penting dari jiwa naga untuk memaksa Feng Wuchen tunduk. Kami tidak takut dia tidak akan menyerah dengan patuh. Fu Tianjun berkata dengan suara muram. Mata tuanya menyipit, dan jejak niat membunuh yang kejam melintas di matanya. Demi memastikan Feng Wuchen tertangkap, Fu Tianjun tak segan-segan menggunakan cara curang. Bawahan ini akan segera membawa orang ke sini. Kaisar Agung Mitian menjawab dengan hormat. Batas suci pangu. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Dalam setengah bulan ini, Feng Wuchen dan yang lainnya telah mencari batu abadi pangu dan batu asal pangu di kedalaman. Ada binatang buas kuno yang menjaga kedalamannya, jadi Kaisar Agung tidak bisa mendekat. Dengan bantuan kispiritual rumput abadi pangu, Feng Wuchen dan yang lainnya mencari kedalaman alam suci sejati dan menemukan ratusan batu abadi pangu dan batu asal pangu. Ada lebih dari 500 batu abadi pangu saja. Tidak perlu disebutkan tentang batu asal pangu. Itu adalah gunung kecil. Selain itu mereka juga menemukan sejumlah besar tumbuhan dan kekayaan alam. Setelah sebulan berburu harta karun, hasil panen mereka melimpah. Alam dewa kuno bergelar ungu milikku telah stabil. Istriku dan yang lainnya juga telah menerobos ke alam dewa kuno bergelar biru. Sudah waktunya untuk kembali, pikir Feng Wuchen dalam hati. Dengan basis kultivasi Feng Wuchen saat ini, jika dia mengeluarkan kekuatan tempur puncaknya, dia yakin dia bisa melawan dewa kuno bergelar merah. Setelah menerobos ke alam dewa kuno bergelar ungu, berbagai kekuatan dewa dan tubuh fisiknya telah meningkat pesat. Yang lebih penting, Feng Wuchen sudah bisa mengendalikan kekuatan misterius dan menakutkan itu. Ini juga menjadi alasan mengapa Feng Wuchen yakin bahwa dia bisa melawan dewa kuno bergelar merah. Di dalam cincin ilahi, klon jiwa esensinya masih dengan gila-gilaan menyerapki spiritual rumput abadi pangu untuk berkultivasi. Sekalipun tubuh utama Feng Wuchen tidak berkultivasi, peningkatan basis kultivasinya sungguh sangat mengejutkan. Itu adalah suatu kultivasi yang sepenuhnya terbuka. Sayang sekali bahwa batu abadi pangu harus ditinggalkan untuk diolah oleh jiwa naga dan yang lainnya. Kalau tidak, Feng Wuchen pasti akan dapat menerobos ke alam dewa kuno bergelar merah dengan sangat cepat. Tentu saja, dengan bantuan rumput abadi pangu dan kolam seriburo, itu sudah cukup. Batu abadi pangu ditinggalkan untuk jiwa naga dan yang lainnya. Lagipula, tidak banyak batu abadi pangu. Tidak ada seorang pun yang berani menghentikan mereka saat mereka terbang keluar dari kedalaman. Pertarungan setengah bulan yang lalu telah membuat mereka takut. Tidak ada yang berani memprovokasi Feng Wuchen. Banyak ahli harus menyambut Feng Wuchen dengan hormat ketika mereka melihatnya. Segera, Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao, dan yang lainnya keluar dari alam sage. Akhirnya kita bisa kembali. Suamiku, aku ingin kembali dan menemui Xiao Xiao. Ling Xiao Xiao tersenyum bahagia. Dia sangat merindukan suaminya. Oke, aku akan menemanimu kembali. Feng Wuchen mengangguk. Tepat saat dia selesai berbicara, Feng Wuchen tiba-tiba mengerutkan kening seolah-olah dia merasakan sesuatu. Dia segera mengirimkan transmisi suara. Hati-hati, ada musuh. 3705. Kuil Dewa Utama Tertinggi. Ekspresi Ling Xiao Xiao dan yang lainnya berubah. Hal pertama yang terlintas di pikiran mereka adalah Kuil Dewa Utama Tertinggi. Kuil Dewa Utama Tertinggi telah menderita kerugian yang begitu besar. Bagaimana mereka bisa membiarkannya begitu saja? Apakah ada orang lain selain mereka? Aku juga menduga mereka tidak akan menyerah begitu saja. Bibir Feng Wuchen melengkung membentuk senyum dingin. Tuanku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Yan Hu sambil mengerutkan kening. Jangan khawatir. Mereka hanya tiga Dewa Kuno bergelar ungu dan tujuh Dewa Kuno bergelar biru. Jika mereka berani menyerang, kami akan membunuh mereka, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak khawatir. Dewa Kuno bergelar biru, Liu Qingyang mencibir. Aku ingin menguji kekuatanku. Kau akan punya kesempatan. Aku belum pergi, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Ketika Feng Wuchen dan yang lainnya keluar, mereka menarik perhatian para kultifator di pintu masuk. Bukankah mereka adalah Dewa Kuno bergelar hijau yang masuk sebulan lalu? Mereka keluar hidup-hidup. Tidak, kultifasi mereka telah menembus ke alam Dewa Kuno bergelar biru. Mereka pasti telah menemukan batu abad di pangu. Dewa Kuno berjudul biru, bagaimana itu mungkin? Mereka berubah dari Dewa Kuno berjudul hijau menjadi Dewa Kuno berjudul biru dalam sebulan. Banyak orang mengenali Feng Wuchen dan yang lainnya, dan mereka semua terkejut. Tuan Kaisar Agung Mitian, Feng Wuchen dan yang lainnya telah keluar. Seorang Dewa Kuno bergelar ungu melapor dengan hormat. Kami menunggu selama setengah bulan. Mereka akhirnya keluar. Feng Wuchen, kali ini kau tidak akan bisa melarikan diri. Kaisar Agung Mitian menyipitkan matanya dan niat membunuh melintas di matanya. Feng Wuchen bisa memanggil Blut Kirin. Kita tidak bisa memberinya kesempatan itu. Kaisar Agung lainnya berkata dengan galak. Pelindung Poliu, Feng Wuchen telah keluar. Apakah ada pergerakan dari Pavilion Dewa Kuno? Kaisar Agung Mitian bertanya dengan hormat. Tidak ada pergerakan dari Pavilion Dewa Kuno. Kalian bisa menyerang sekarang. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan para ahli dari Pavilion Dewa Kuno, jawab Pelindung Poliu. Hentikan mereka. Tangkap Feng Wuchen hidup-hidup dan bunuh yang lainnya. Perintah Kaisar Agung Mitian. Ayo pergi. Kaisar Besar Mitian mencibir. Ketiga Kaisar Agung Kuno itu menghilang begitu saja. Setelah Kaisar Agung Mitian memberi perintah, tiga Dewa Kuno bergelar berwarna ungu segera bergerak untuk mencegat Feng Wuchen sementara tujuh Dewa Kuno bergelar berwarna biru muncul di belakang Feng Wuchen. Kupikir kau tak akan melakukan apapun. Feng Wuchen mencibir. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pedang Dewa Naga, dan niat pedang yang kejam dan ganas meledak. Ling Xiao Xiao dan Zhang Jun Lan juga mengeluarkan pedang panggu mereka, bersiap untuk bertarung. Sekarang dia telah berhasil menjadi Dewa Kuno bergelar berwarna biru, sudah waktunya baginya untuk menguji kekuatan pedang yang sesungguhnya. Oh, apakah Anda sudah mendeteksi kami? Dewa Kuno bergelar ungu yang memimpin sedikit terkejut, dan kekuatannya yang mengerikan meledak. Berdengung. Tiga Dewa Kuno bergelar berwarna ungu dan tujuh Dewa Kuno bergelar berwarna biru melepaskan kekuatan mengerikan mereka. Ruang dalam radius 10 ribu Zhang berguncang hebat, dan pegunungan tempat domain sage berada terkoyak. Semuanya, cepat pergi. Banyak kultifator yang sedang berkultifasi menjadi sangat takut hingga mereka lari ketakutan. Kekuatan Dewa Kuno bergelar berwarna ungu bukanlah sesuatu yang dapat mereka tahan. Tangkap Feng Wuchen hidup-hidup dan bunuh yang lainnya. Serang. Dewa Kuno bergelar berwarna ungu terkemuka memerintahkan, dan aura pembunuh yang mengerikan meledak. Kesepuluh ahli itu menyerang tanpa ragu-ragu, dan aura mengerikan mereka terkunci pada Feng Wuchen dan lima orang lainnya. Bunuh tanpa ampun. Feng Wuchen mencibir dan menyerang tiga Dewa Kuno bergelar berwarna ungu dengan pedang Dewa Naga di tangan. Feng Wuchen tidak takut bertarung satu lawan tiga. Feng Wuchen bahkan tidak repot-repot menggunakan kekuatannya. Jelas bahwa dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Yang mulia, berhati-hatilah. Teriak Yutian dengan cemas. Kakak Feng, bisakah kau mengalahkan mereka? Liu Qingyang bertanya dengan cemas. Pada saat yang sama, ia melepaskan kekuatan penuhnya. Mereka tidak tahu bahwa Feng Wuchen telah berhasil menembus level Dewa Kuno bergelar ungu. Bahkan jika Feng Wuchen memiliki tubuh abadi, dia tidak akan sebanding dengan tiga Dewa Kuno bergelar ungu. Dewa Kuno bergelar berwarna biru berani melawan. Dewa Kuno bergelar berwarna ungu mencibir dengan jijik. Apakah kamu sangat kuat? Feng Wuchen mencibir dengan ekspresi main-main. Detik berikutnya, ketiganya mendekati Feng Wuchen dan menyerangnya dengan ganas tanpa ragu-ragu. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung. Ketiganya menyerang bersamaan, meninju dan menendang Feng Wuchen. Feng Wuchen mengangkat kaki kirinya untuk menangkis sapuan salah satu dari mereka. Dia meninju dengan tangan kirinya untuk menangkis serangan yang lain. Dewa Kuno bergelar berwarna ungu itu meninju dadanya, dan kekuatan yang mengerikan pun keluar. Ketika serangan itu mendarat, ketiga Dewa Kuno bergelar berwarna ungu langsung tercengang. Feng Wuchen bertarung satu lawan tiga, dan dia memblokir serangan mereka hanya dengan kekuatan fisiknya. Benar sekali, Feng Wuchen hanya menghalangi. Pedang Dewa Naga di tangannya tidak menyerang sama sekali. Yang lebih mengejutkan mereka adalah ketika tinju pria terkemuka itu mendarat tepat di dada Feng Wuchen, tetapi tidak menggerakkan Feng Wuchen sama sekali. Ini, bagaimana ini mungkin? Pria terkemuka itu tampak seperti melihat hantu. Dia bahkan merasakan sakit yang tajam di lengannya. Dua Dewa Kuno bergelar berwarna ungu lainnya sangat terkejut hingga mereka tidak dapat berbicara. Apakah dia masih manusia? Apakah Dewa Kuno bergelar berwarna biru memiliki kekuatan seperti itu? Benar-benar mustahil. Ling Xiao Xiao dan Liu Qing yang juga tercengang. Itu adalah tiga Dewa Kuno bergelar berwarna ungu. Feng Wuchen memblokir mereka dengan mudahnya. Mereka segera menyadari bahwa Feng Wuchen adalah Dewa Kuno bergelar berwarna ungu. Dewa Kuno bergelar ungu terkemuka berteriak. Feng Wuchen telah menerobos ke Dewa Kuno bergelar ungu. Hati-hati. Apa? Dia sudah berhasil menembus tahap Dewa Kuno bergelar berwarna ungu. Bagaimana mungkin? Dua orang lainnya ketakutan setengah mati. Ketiganya segera mundur. Ekspresi mereka dipenuhi ketakutan dan kewaspadaan. Feng Wuchen menepuk dadanya pelan. Dia mencibir dan berkata, reaksimu cukup cepat. Sayang sekali kekuatanmu terlalu lemah. Seranganmu tidak akan melukaiku sama sekali. Tidak mungkin, kan? Kakak Feng telah berhasil menembus ke tahap Dewa Kuno bergelar berwarna ungu. Mata Liu Qing yang membelalak. Dia sangat terkejut. Hebat. Tuan tidak menggunakan kekuatan apapun, dan dia memblokir serangan mereka. Bukankah dia terlalu kuat? Yan Hu sangat terkejut. Dia tidak dapat mempercayainya. Kapan suamiku berhasil mencapai Dewa Kuno bergelar berwarna ungu? Bukankah itu terlalu cepat? Ling Xiao Xiao dan Miao Qing Qing tercengang. Mereka tidak tahu tentang rumput aba di pangu. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu terkejut. Sekarang giliranku untuk menyerang. Feng Wuchen mencibir. Dia langsung memasukkan pedang Dewa Naga ke dalam tubuhnya. Tindakan Feng Wuchen tidak diragukan lagi merupakan penghinaan di mata mereka. Beraninya kau meremehkan kami. Ketiga Dewa Kuno bergelar berwarna ungu itu langsung marah. Aura pembunuh yang mengerikan meletus. Aura kekerasan mereka berubah menjadi gelombang udara. Ketiganya melesat dengan ganas. Bibir Feng Wuchen melengkung membentuk lengkungan berbahaya. Dia menyilangkan lengannya di depan dada, tampak sangat sombong. Tidak masuk akal. Feng Wuchen, kalian sedang mencari kematian. Melihat sikap Feng Wuchen yang sombong, mereka bertiga pun meledak dalam kemarahan. Feng Wuchen mencibir dan berkata, kalianlah yang mencari kematian. 3706 Tiga Dewa Kuno bergelar berwarna ungu menyerang dengan ganas. Feng Wuchen tidak menyerang dan terus menyilangkan lengannya di depan dada. Namun, serangan ganas dari ketiganya sama sekali tidak dapat menyentuh Feng Wuchen. Feng Wuchen mengandalkan kecepatan dan reaksinya yang mengejutkan untuk sepenuhnya menghindari serangan ganas mereka. Satu lawan tiga, Feng Wuchen seperti sedang bermain game. Terlalu kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Pada saat yang sama, Ling Xiao Xiao dan keempat orang lainnya mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan tujuh Dewa Kuno bergelar berwarna biru. Ini menggemparkan dunia, dan kekuatan yang mengerikan menyapu tanpa henti. Ling Xiao Xiao dan keempat orang lainnya mengeluarkan kekuatan penuh mereka dan sepenuhnya menekan tujuh Dewa Kuno bergelar berwarna biru. Baik dari segi kekuatan maupun kecepatan, mereka berada di atas ketujuh orang itu. Baik dengan menggunakan tangan atau kaki, atau menggunakan teknik pangu, mereka menekan tujuh Dewa Kuno bergelar berwarna biru. Pertempuran baru saja dimulai, tetapi perbedaan kekuatan telah melebar. Tujuh Dewa Kuno bergelar berwarna biru semuanya ketakutan oleh kekuatan dominan Ling Xiao Xiao dan keempat lainnya. Mereka mengira bahwa ketujuh orang itu dapat dengan mudah membunuh Ling Xiao Xiao dan keempat orang lainnya jika mereka bergabung. Namun, mereka tidak menyangka mereka berlima begitu kuat. Mereka bahkan merasa bahwa Ling Xiao Xiao dan keempat orang lainnya belum menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya. Seberapa kuatkah mereka? He he, apakah semua ahli kuil utama tertinggi selemah dirimu? Sungguh mengecewakan, Liu Qingyang mengejek dan tertawa dingin. Membosankan sekali, Yan Hu menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Tujuh Dewa Kuno bergelar berwarna biru itu sangat marah. Wajah dan telinga mereka memerah, dan mereka tampak sangat ganas. Cepat dan selesaikan ini, teriak Ling Xiao Xiao dingin. Auranya kembali membumbung tinggi, dan matanya yang indah menjadi sangat tajam. Bunuh, teriak Kiyutian dingin, dan esensi pedang yang mendominasi meledak. Mati, teriak Zhang Junlan. Kelima orang itu melepaskan aura mereka, dan aura pembunuh yang dingin menyapu dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Kekuatan bertarung mereka yang mengerikan meningkat. Tujuh Dewa Kuno bergelar berwarna biru langsung ketakutan. Desir, desir, desir. Ling Xiao Xiao dan keempat orang lainnya melesat maju bersamaan. Namun, saat mereka melesat maju, kelima orang itu tiba-tiba menghilang. Aura yang awalnya mendominasi dan menakutkan, begitu pula niat pedang yang mendominasi, semuanya telah menghilang. Tujuh Dewa Kuno bergelar biru sekali lagi tercengang. Apa-apaan ini yang terjadi? Bagaimana dia bisa tiba-tiba menghilang dari muka bumi? Siapa? 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 Namun, saat mereka tercengang, Ling Xiao Xiao dan keempat orang lainnya tiba-tiba muncul lagi. Cahaya pedang menyala, dan tujuh aliran darah menyembur keluar. Ketujuh orang itu langsung tertebas oleh pedang itu. Orang-orangmu telah terbunuh. Feng Wu Chen mencibir. Tujuh Dewa Kuno bergelar berwarna biru langsung terbunuh, dan tiga Dewa Kuno bergelar berwarna ungu segera merasakannya. Mereka tidak percaya pertempuran telah berakhir begitu cepat. Tujuh Dewa Kuno berwarna biru bukanlah tandingan lima Dewa Kuno berwarna biru. Apakah dia seorang sampah? Saudara Qi Yu Tian masih yang terbaik. Manis festasi niat pedang terlalu kuat. Liu Qing yang tertawa gembira. Kemudian, dia menggunakan teleportasi dan langsung mengambil cincin penyimpanan milik tujuh orang itu. Qi Yu Tian menggelengkan kepalanya sedikit dan tertawa. Manis festasi niat pedangku tidak layak disebutkan di depan seorang guru. Saudara Qi Yu Tian, wilayah prinsip pedangmu sudah sangat kuat. Bagus sekali. Ling Xiao Xiao tertawa. Guru semakin kuat. Serangan mereka bertiga bahkan tidak bisa menyentuh guru. Zhang Jun Lan berkata dengan kaget. Pandangannya sudah tertuju pada pertempuran di sisi Feng Wu Chen. Saudara Feng, jangan main-main lagi. Ayo kita serang. Liu Qing yang tertawa. Singkirkan mereka segera. Feng Wu Chen mencibir. Bagi Feng Wu Chen, membunuh tiga Dewa Kuno bergelar berwarna ungu semudah membunuh seekor semud. Tiga Dewa Kuno bergelar berwarna ungu tertipu lagi. Namun kali ini mereka tidak berani membantah. Mereka bertiga menyerang dengan gila-gilaan selama dua menit penuh, tetapi mereka bahkan tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun pada Feng Wu Chen. Ledakan, ledakan, ledakan. Feng Wu Chen akhirnya menyerang. Semua serangan dari ketiganya berhasil diblok dengan sempurna oleh Feng Wu Chen. Desir. Ledakan, ledakan, ledakan. Tubuh Feng Wu Chen bersinar, dan tiga Dewa Kuno bergelar berwarna ungu langsung dihantam puluhan pukulan dalam sekejap. Kecepatan serangannya sangat cepat. Bagaimana ini mungkin? Serangan tak terlihat. Pemimpin itu terkejut. Rasa sakit yang hebat langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Terlalu cepat. Aku tidak bisa melihat apapun. Dua Dewa Kuno bergelar berwarna ungu lainnya juga terkejut. Apakah kuil utama tertinggi mengirimmu ke kematianmu? Feng Wu Chen mencibir. Tubuhnya berkedip aneh. Tidak ada yang tahu lokasi pasti tubuh asli Feng Wu Chen. Mereka bertiga tercengang melihat pemandangan ini. Gerakan tubuh mengerikan macam apa ini? Luar biasa. Apakah teknik gerakan suamimu sudah mencapai tingkat ini? Wajah Ling Xiao Xiao dipenuhi dengan keheranan. Tuanku telah mengolah teknik seribu ilusi hingga ke puncaknya. Ini adalah gabungan dari teknik seribu ilusi dan angin bayangan hantu. Kecepatan dan kekuatan tuanku mungkin telah mencapai tingkat Dewa Kuno bergelar merah, kata Qi Yutian. Dia juga sangat terkejut. Tingkat Dewa Kuno bergelar berwarna merah. Liu Qingyang dan Yan Hu tercengang. Dengan kata lain, Feng Wu Chen sudah memiliki kemampuan untuk bertarung dengan Dewa Kuno bergelar berwarna merah. Fu Tianjun, orang tua itu, seharusnya tidak sebodoh itu, Feng Wu Chen mencibir. Tiba-tiba, suaranya terdengar dari belakang mereka. Ketiganya terkejut. Jantung mereka berdebar kencang. Kecepatan ini sungguh mengerikan. Mereka semua adalah Dewa Kuno bergelar berwarna ungu, tetapi saat ini, mereka merasa sekecil semut. Feng Wu Chen memberi mereka tekanan yang luar biasa. Ledakan. Aduh. Feng Wu Chen meninju. Kekuatan yang mendominasi menyebabkan salah satu dari mereka memuntahkan darah. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam dan menabrak gunung di dekatnya. Setelah melukai satu orang dengan pukulan, Feng Wu Chen secara misterius menghilang lagi. Terlalu cepat. Kita tidak bisa melihatnya. Liu Qingyang berkata dengan kaget. Dia sama sekali tidak dapat menemukan posisi Feng Wu Chen. Kekuatan jiwaku juga tidak dapat menemukannya, kata Zhang Junlan. Wajahnya kaku karena terkejut. Dua Dewa Kuno bergelar berwarna ungu juga tidak dapat menemukan posisi Feng Wu Chen. Kecepatannya sungguh mengerikan. Pria terkemuka itu berkata dengan marah, Feng Wu Chen, gerakan tubuh macam apa ini? Kalau kau punya nyali, lawan aku langsung. Ledakan. Ledakan. Uff. Uff. Saat pria itu berteriak, Feng Wu Chen diam-diam muncul di belakang mereka. Dua suara keras lainnya terdengar. Kekuatan yang mendominasi menyebabkan mereka berdua memuntahkan darah. Tubuh mereka berubah menjadi garis-garis hitam dan terbang keluar. Ini disebut kekuatan ilahi luar angkasa. Bukankah lelaki tua Fu Tianjun sudah memberitahumu? Kau bahkan tidak bisa menyamai kecepatanku, tapi kau ingin melawan aku secara langsung. Apakah kamu memenuhi syarat? Feng Wu Chen mencibir. Aku ingin tahu apakah Kaisar Agung ini memiliki kualifikasi. Raungan marah Kaisar Agung mitian tiba-tiba terdengar. Aura yang amat mengerikan menekan tanpa ampun. Aduh. Ekspresi Feng Wu Chen berubah drastis. Dia memuntahkan setegup darah. Kakak Feng. Yang mulia. Suami. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya terkejut. Kaisar Agung mitian. Ekspresi Feng Wu Chen langsung berubah muram. 3707. Aku tahu si tua bangka Fu Tianjun itu tidak akan mengirim sampah untuk berurusan denganku. Feng Wu Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan mencibir. Aku juga tahu dia akan mengirimmu. Suamiku. Mereka memiliki tiga Kaisar Kuno Agung. Apa yang harus kita lakukan? Ling Xiao Xiao bertanya dengan suara rendah dan ekspresi serius. Jangan khawatir, istriku. Kita akan baik-baik saja. Tidak perlu takut pada mereka. Kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Ngenya. Kami dapat mengirim pesan kepada Kaisar Agung Ye Jun dan Kaisar Agung Ao Feng kapan saja. Kata Qi Yu Tian dengan hormat. Benar sekali. Jika mereka ingin mati, kita tidak bisa menghentikan mereka. Liu Qing yang mencibir dengan nada mengejek. Seolah-olah dia sudah bisa melihat Kaisar Besar Mi Tian dan yang lainnya sekarat. Di lapisan surga ke-35, ada Dewa Pertempuran Jiwa Naga. Dengan satu perintah, Kaisar Besar Ye Jun dan Kaisar Besar Ao Feng akan bergegas untuk membantu sesegera mungkin. Feng Wu Chen, kau benar-benar hebat. Kau benar-benar berhasil menembus alam Dewa Kuno bergelar ungu. Suara garang Kaisar Agung Mi Tian terdengar lagi. Kaisar Agung yang meliputi surga menjelma, dan auranya yang menakutkan menyapu bersama badai. Auranya yang mengerikan terkunci pada Feng Wu Chen. Pada saat yang sama, muncul dua Kaisar Kuno Agung lainnya, Kaisar Agung Sumi dan Kaisar Agung Tianfa. Kaisar Agung Mi Tian sudah terkejut saat mendengar bahwa Feng Wu Chen telah menerobos ke alam Dewa Kuno bergelar biru dari alam Kaisar Kuno dalam waktu setengah tahun. Namun hanya dalam waktu setengah bulan, Feng Wu Chen telah membuat terobosan lagi. Hati Kaisar Besar Mi Tian sedang kacau balau. Kecepatan kultivasi yang mengerikan seperti itu belum pernah muncul di alam Pangu sebelumnya. Itu tidak dapat dipahami. Bukan hanya kamu. Bahkan kultivasi temanmu telah meningkat pesat. Sepertinya dia telah menemukan batu abadi Pangu, Kaisar Besar Mi Tian mencibir dengan nada mengejek. Kami memang menemukan batu abadi Pangu. Apakah kamu takut kultivasi kami akan menyusulmu? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum dingin. Dia sama sekali tidak khawatir mengejar Kaisar Agung ini. Kaisar Agung Mi Tian awalnya tertegun, tetapi kemudian dia tertawa. Haha, Feng Wu Chen, apakah menurutmu kamu masih punya kesempatan? Kaisar Agung ini tahu bahwa kultifasimu telah meningkat dengan sangat cepat, tetapi kamu tidak memiliki kesempatan. Apakah kamu akan menyerah dengan patuh? Atau apakah kamu ingin Kaisar Agung ini melakukannya sendiri? Feng Wu Chen mencibir tanpa tergesa-gesa, apakah kamu seyakin itu? Feng Wu Chen, jangan berani-berani memanggil Kirin Darah. Kaisar Sumi tertawa dingin. Jangan harap para ahli pavilion Dewa Kuno akan datang dan menyelamatkanmu. Kaisar hukuman surga mencibir. Dia tampak yakin bisa mengalahkan Feng Wu Chen. Oh, begitukah? Sepertinya kamu sudah melakukan persiapan yang cukup. Ekspresi Feng Wu Chen tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, dia tampak sangat percaya diri. Kaisar Besar Mi Tian mencibir, kau benar, kau tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Kaisar Besar Mi Tian, ekspresi mereka berubah drastis. Apa yang sedang terjadi? Feng Wu Chen terluka, Kaisar Agung Mi Tian menatap Feng Wu Chen dengan kaget, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia sudah pulih sepenuhnya, Kaisar Surgawi Sumi ketakutan. Bagaimana itu mungkin? Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, dia tidak bisa pulih secepat itu. Mata Kaisar hukuman surga hampir keluar dari rongganya. Feng Wu Chen telah pulih sepenuhnya. Aura Kaisar Agung Mi Tian jelas telah melukai Feng Wu Chen. Feng Wu Chen akan kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Namun dalam sekejap mata, Feng Wu Chen telah pulih sepenuhnya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Feng Wu Chen melakukannya? Bahkan pil pun tidak mungkin sekuat itu. Feng Wu Chen, bagaimana kau bisa pulih sepenuhnya? Kaisar Agung Mi Tian bertanya dengan kaget. Dia tidak melihat Feng Wu Chen minum pil apapun. Dia juga belum melihat Feng Wu Chen menggunakan kemampuan ilahi apapun untuk memulihkan diri. Bagaimana luka-lukanya sembuh? Perpustakaan Dian-Dian. Kamu tidak punya hak untuk tahu, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum dingin. Perkataan Feng Wu Chen membuat Kaisar Agung Mi Tian murka. Feng Wu Chen berani mengatakan bahwa seorang Kaisar Agung kuno seperti dia tidak memiliki hak untuk tahu. Ini adalah penghinaan. Kakak kedua, kakak ketiga, tekan kekuatan spasialnya. Jangan beri dia kesempatan untuk melarikan diri, kata Kaisar Besar Mi Tian dengan marah. Pada saat yang sama, dia melesat keluar seperti seekor harimau yang turun dari gunung. Kaisar Agung Mi Tian sendiri sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Feng Wu Chen. Kaisar Agung Sumi dan Kaisar Hukuman Surga segera melakukan apa yang diperintahkan. Mereka melepaskan kekuatan yang mengerikan untuk menekan Feng Wu Chen. Di bawah tekanan kekuatan yang mengerikan ini, hampir mustahil bagi Feng Wu Chen untuk melarikan diri menggunakan kekuatan spasialnya. Apalagi melarikan diri, Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao bahkan tidak bisa bergerak. Feng Wu Chen, Kaisar Agung ini akan membuatmu menyesal telah membuatku marah, kata Kaisar Agung Mi Tian dengan marah. Ia ingin menghajar Feng Wu Chen untuk melampiaskan amarahnya. Apakah menurutmu hanya kuil utama paragonmu yang memiliki orang? Feng Wu Chen mencibir. Feng Wu Chen, jika Kaisar Agung ini berani menyentuhmu, apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan? Apakah menurutmu Kaisar Agung ini tidak tahu bahwa jiwa nagamu memiliki ahli? Kaisar Agung Mi Tian berkata dengan kejam. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan Feng Wu Chen dan meninju. Karena kamu sudah tahu, kamu masih berani menyerang. Sepertinya kamu sudah lelah hidup. Tawa mengejek Kaisar Besar Ye Jun tiba-tiba terdengar. Kaisar Agung Ye Jun, ekspresi Kaisar Agung Mi Tian dan yang lainnya berubah drastis. Mustahil, Kaisar Agung ini telah memasang penghalang. Bagaimana kau bisa masuk? Kaisar Agung Mi Tian tidak dapat mempercayainya. Kaisar Besar Ye Jun mencibir. Apakah penghalangmu sangat kuat? Saya kira tidak demikian. Kaisar Agung Ye Jun bisa mengabaikan penghalang itu. Kaisar Hukuman Surga sangat terkejut. Saat Kaisar Besar Mi Tian muncul, dia telah mendirikan penghalang yang kuat. Tujuannya adalah untuk melindungi diri dari Kaisar Agung jiwa naga kuno. Penghalang itu begitu kuat sehingga bahkan Kaisar Agung Ye Jun tidak akan bisa masuk tanpa terdeteksi. Sayangnya, yang tidak diketahui Kaisar Agung Mi Tian adalah bahwa Feng Wu Chen telah merasakan keberadaan penghalang tersebut. Tidak peduli seberapa kuat penghalang itu, itu tidak berguna di depan Feng Wu Chen. Itu sama sekali tidak ada gunanya. Kaisar Agung Ye Jun dan yang lainnya dapat masuk tanpa terdeteksi justru karena Feng Wu Chen. Kaisar Agung Mi Tian, kalian bertiga Kaisar Agung kuno menindas yang lemah. Apa kalian punya rasa malu? Raungan Kaisar Agung Ling Tian yang menusup tulang terdengar. Kaisar Agung Ling Tian, Kaisar Agung Mi Tian dan yang lainnya terkejut lagi. Apakah kau benar-benar berpikir tidak ada seorang pun yang tersisa di jiwa naga? Kaisar Agung Ling Tian meraung. Aura yang sangat mengerikan meledak keluar. Kaisar Agung Ye Jun, Kaisar Agung Ling Tian, dan Kaisar Agung Ling Tian muncul pada saat yang sama. Jika kau ingin bertarung, maka lawanlah kami. Kaisar Agung Ye Jun mencibir dan melepaskan mata haus darahnya. Saatnya untuk pertempuran hari ini. Mata yang haus darah adalah yang paling menakutkan. Mata haus darah, ekspresi Kaisar Besar Mi Tian dan yang lainnya berubah drastis. Ayo, kami bosan dan kesepian, ucap Kaisar Agung Ling Tian dengan kejam saat kekuatannya yang mengerikan meletus. Wajah Kaisar Besar Mi Tian tampak sangat tegang saat dia mengepalkan tangannya erat-erat hingga buku-buku jarinya retak. Kesempatan bagus seperti itu telah hancur lagi. Serang, kita harus membawa Feng Wu Chen pergi. Kaisar Agung Mi Tian meraung saat niat membunuhnya yang mengerikan menyebar dengan liar. Kaisar Agung Tian Fa dan Kaisar Agung Su Mi mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Kekuatan mengerikan menyapu seperti tsunami. 3708 Dengung-dengungan. Niat pedang yang sangat mendominasi dan menakutkan meledak. Ruang bergetar hebat, dan udara sepenuhnya digantikan oleh niat pedang. Manifestasi niat pedang. Ekspresi Kaisar Agung Mi Tian dan dua lainnya berubah drastis. Ketakutan yang kuat melonjak ke dalam hati mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu betapa mengerikannya perwujudan niat pedang itu. Itulah eksistensi tertinggi dari pedang Dao. Kau seharusnya merasa terhormat melihat jurus terkuatku. Kaisar Ye Jun tertawa terbahak-bahak. Ia tampak seperti dewa iblis yang haus darah. Gerakan terkuatmu. Ekspresi Kiyu Tian berubah. Dia sangat berharap. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Ye Jun. Dia terlalu kuat. Liu Qingyang dan Zhang Junlan sangat gembira. Suamiku, apakah domen Dao Pedang Kaisar Ye Jun lebih kuat dari milikmu? Mengapa saya merasa itu lebih kuat? Ling Xiao Xiao bertanya dengan kaget. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Domen Dao Pedang Kaisar Ye Jun memang kuat, tetapi jauh lebih rendah daripada milik Feng Wuchen. Tapi itu cukup menakutkan. Retakan. Saat niat Pedang Kaisar Ye Jun menjadi semakin menakutkan, penghalang yang didirikan oleh Kaisar Agung Mi Tian dan yang lainnya runtuh. Penghalang itu runtuh, dan niat Pedang Kaisar Ye Jun yang mendominasi menyebar liar. Kemanapun ia lewat, banyak sekali pembudidaya di 35 surga yang ketakutan. Niat Pedang yang begitu mendominasi tampaknya berada tepat di depan mereka. Itu mencekik. Biarkan aku menunjukkan niat Pedangku yang tak ada habisnya. Haha, Kaisar Ye Jun tertawa gila. Pedang energi niat Pedang yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi di udara. Sungguh tak ada habisnya. Ketika mendongak, tampaknya seluruh 35 surga ditutupi oleh pedang energi yang penuh dengan niat Pedang. Tidak ada ujung yang terlihat. Belum lagi betapa mendominasinya masing-masing pedang energi niat Pedang, jumlahnya saja sudah cukup untuk membuat orang mengompol. Belum lagi, masing-masing pedang energi niat Pedang sangat mendominasi dan mengerikan. Kaisar Besar Mi Tian dan yang lainnya benar-benar ketakutan hingga tak sadarkan diri. Mata mereka dipenuhi ketakutan yang tak berujung. Mereka telah benar-benar kehilangan keinginan untuk bertarung. Memikirkan bahwa perwujudan niat Pedang bisa begitu mengerikan. Ling Xiao Xiao dan Liu Qing yang sangat terkejut hingga mereka menghirup udara dingin dan tercengang. Dia benar-benar dapat memadatkan begitu banyak pedang energi niat Pedang, tahanan Tian tercengang. Ini, bukankah tindakan ini terlalu kejam? Kaisar Ye Jun tidak perlu begitu serius, bukan? Pedang energi niat Pedang yang begitu tirani dan mengerikan, dan jumlahnya begitu banyak, siapa yang bisa menghalanginya? Saya khawatir tidak ada seorang pun di bawah Kaisar Agung 10 arah yang dapat menghentikannya. Seperti yang diharapkan dari murid pribadi Kaisar Roh Pedang, kekuatannya sungguh luar biasa. Kaisar Langit Ling Tian dan Kaisar Langit Tian Men tercengang. Mereka tidak berani membayangkan. Dengan serangan yang mengerikan seperti itu, mengapa mereka perlu bergerak? Jumlah pedang energi niat Pedang terlalu banyak. Hanya dengan melihatnya saja, mereka dapat menyebabkan jutaan kali kerusakan kritis. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat gerakan yang begitu mengerikan. Kengerian Kaisar Ye Jun telah memecahkan rekor baru di hati mereka. Gelar Raja Iblis Darah bukan tanpa alasan. Swiss, Swiss, berdengung. Kaisar Ye Jun melambaikan tangannya, dan pedang energi niat Pedang yang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Pedang-pedang itu mengembun menjadi tornado Pedang yang panjangnya ratusan ribu kaki. Energi penghancur mengguncang seluruh langit ke-35. Pemandangan itu sangat spektakuler dan mengejutkan secara visual. Siapapun yang melihatnya akan ketakutan setengah mati. Melihat kejadian ini, Kaisar Besar Mitian dan yang lainnya gemetar. Pikiran mereka menjadi kosong, dan wajah mereka sangat pucat. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung. Dalam sekejap mata, Kaisar Besar Mitian dan yang lainnya dibombardir dan ditelan oleh tornado Pedang. Riak energi yang tak terukur menyapu dengan liar seolah-olah akan melahap surga ke-35. Menghadapi pedang-energi niat pedang yang begitu kejam, Kaisar Agung Mitian dan yang lainnya tidak dapat menahannya. Dalam sekejap, tiga Kaisar Agung kuno terluka parah. Pedang-energi inten pedang yang tak terhitung jumlahnya menyerang. Bukankah Kaisar Besar Mitian dan yang lainnya akan berubah menjadi sarang tawon? Kaisar Agung Mitian dan yang lainnya pasti tidak akan mampu menahan serangan yang mengerikan seperti itu. Liu Qingyang berkata dengan yakin. Dia tampak semakin bersemangat. Feng Wuchen menganggu pelan dan berkata sambil tersenyum, Kaisar Ye Jun sangat kuat. Hanya sedikit di bawah Kaisar Agung sepuluh arah yang dapat menandinginya. Kaisar Agung Mitian dan yang lainnya tentu saja tidak akan mampu menahan serangan hujan pedang sebesar itu. Kaisar Ye Jun telah mengalahkan tiga Kaisar Agung kuno dalam satu gerakan. Orang bisa melihat betapa mengerikannya kekuatan seperti itu. Hujan pedang membombardir dengan liar tanpa ada niat untuk berhenti. Jika serangan ini terus berlanjut, Kaisar Besar Mitian dan yang lainnya pasti akan dipukuli sampai mati. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar dari kehampaan, seperti yang diharapkan dari murid pribadi Kaisar Jiwa Pedang. Alam manifestasi niat pedangnya memang tak tertandingi dan mendominasi. Pelindung Poliu, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dia tahu siapa orang itu begitu mendengarnya. Badai kematian tiba-tiba menyerang dan langsung menelan pedang energi niat pedang Kaisar Ye Jun. Kaisar Besar Mitian dan yang lainnya muncul, tetapi mereka semua terluka parah dan hampir kehilangan kesadaran. Pelindung Poliu, Kaisar Agung Ling Tian dan Kaisar Agung Tian Men sama-sama merasakan aura yang amat kuat. Kaisar Agung Sepuluh Penjuru, mereka memang kuat. Wajah Kaisar Ye Jun masih dipenuhi kegilaan. Sifat iblisnya yang haus darah tampaknya meledak tak terkendali. Desir, desir. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Kaisar Ye Jun mengayunkan pedang pangu secara horizontal. Pedang energi inten pedang yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi binatang buas raksasa yang panjangnya ratusan ribu meter. Binatang buas itu menerkam badai kematian dengan ganas. Inten pedang yang sangat mendominasi menyapu dengan kekuatan yang menghancurkan gunung. Pada saat yang sama, pedang energi niat pedang yang tak terhitung jumlahnya juga mengembun ke segala arah dan menyerang badai kematian. Badai kematian itu bagaikan jurang tak berdasar, yang dengan gila-gilaan menelan pedang energi niat pedang. Kaisar Ye Jun, apakah kau benar-benar berpikir kau dapat melawanku hanya dengan sedikit kekuatan ini? Pelindung Poliu mencibir. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Ye Jun, dia masih seekor semut di hadapan Kaisar Agung 10 Penjuru. Pedang energi niat pedang yang mendominasi tidak dapat mengancam Kaisar Agung 10 Penjuru sama sekali. Desir. Ledakan. Begitu Poliu selesai berbicara, suara tajam dan menusuk telinga tiba-tiba terdengar di angkasa. Sinar energi biru melesat keluar dan langsung menembus binatang buas yang dibentuk oleh pedang energi niat pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pedang energi yang tak terhitung jumlahnya hancur. Kaisar Ye Jun juga terlempar mundur beberapa ratus meter. Seperti yang diharapkan dari Kaisar 10 Arah. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Niat pedangku dengan mudah dikalahkan olehnya. Kaisar Ye Jun berpikir dalam hati. Ledakan. Berdengung. Detik berikutnya, Enforcer Poliu meledakkan badai kematian. Energi penghancur menyapu area tersebut dan menghancurkan pedang energi niat pedang Kaisar Ye Jun. Pedang energi niat pedang, yang begitu mengerikan hingga tak seorang pun dapat menandinginya sedetik yang lalu, dengan mudah dipatahkan oleh pelindung polu di detik berikutnya. Kaisar Agung 10 Penjuru memang menakutkan. Kaisar Agung Ye Jun, jika kau dapat menerobos ke alam Kaisar Agung 10 Arah, aku khawatir tidak banyak Kaisar Agung 10 Arah yang dapat menandingimu. Sayangnya, kau masih seorang Kaisar Agung Kuno, pelindung poliu berkata dengan dingin. 3709. Perkataan pelindung poliu masuk akal. Kaisar Agung Kuno adalah Kaisar Agung Kuno. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak dapat bersaing dengan Kaisar Agung 10 Arah. Perbedaan dalam tingkat kultifasi bukanlah sesuatu yang dapat digantikan oleh niat pedang. Jika begitu mudah untuk menembus level Kaisar Agung 10 Arah, apakah kau masih berani berbicara seperti ini padaku? Kaisar Ye Jun mencibir, matanya yang haus darah perlahan menghilang, begitu pula sifat iblisnya yang haus darah. Sangat sulit untuk menerobos ke tingkat Kaisar Agung 10 Penjuru. Kaisar Ye Jun adalah seorang jenius yang sangat kuat, dan seorang jenius pedang dao yang langka. Namun, setelah jutaan tahun, ia hanya mencapai tingkat Kaisar Agung Kuno. Sejujurnya, aku tidak akan sebanding denganmu jika kau menjadi Kaisar Agung 10 Arah. Namun, tidak semudah itu untuk menjadi Kaisar Agung 10 Arah. Bahkan jika kau adalah murid Kaisar Roh Pedang, itu tidak semudah itu, pelindung Poliu mengakui. Bagaimanapun juga, niat pedang itu mengerikan. Feng Wuchen, kali ini kamu beruntung. Lain kali kamu tidak akan seberuntung itu. Suara dingin pelindung Poliu terdengar. Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir. Keberuntunganku selalu sebaik ini. Kembalilah dan beritahu Fu Tianjun untuk menyerah. Yang tidak diketahui Feng Wuchen adalah bahwa pertumbuhannya yang mengerikan telah membuat Fu Tianjun dan yang lainnya menyadari bahwa dia adalah ancaman. Fu Tianjun tidak hanya ingin mencuri kekuatan suci Feng Wuchen, dia juga ingin membunuhnya saat masih bayi. Kuil utama tertinggi tidak akan membiarkan adanya ancaman apapun. Kuharap begitu. Pelindung Poliu mencibir. Pelindung Poliu yang tidak menampakkan dirinya pun pergi bersama ketiga Kaisar Agung yang terluka parah. Oh, mereka akan pergi. Feng Wuchen terkejut. Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan bagus seperti itu? Dengan kekuatan pelindung Poliu, berurusan dengan Kaisar Yejun dan yang lainnya seharusnya mudah. Kenapa mereka pergi begitu saja? Liu Qing yang mencibir. Dia takut pada kirin darah, bukan. Bukankah itu jelas? Dia tidak berani bergerak saat berada di alam bijak. Yan Hu mencibir dengan bangga. Munculnya Kaisar Yejun dan yang lainnya telah memberi Feng Wuchen kesempatan. Pelindung Poliu bukanlah orang bodoh. Jika dia menyerang, Feng Wuchen akan memanggil kirin darah. Pelindung Poliu bukanlah tandingan kirin darah, jadi tidak ada gunanya baginya untuk menyerang. Feng Wuchen memandang Kaisar Yejun dan bertanya, Kaisar Yejun, apakah ada berita baru-baru ini? Kaisar Yejun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Tuan, Tuan. Adalah. Dan, lem. Feng Wuchen menganggup dan berpikir, semoga lembah 10 ribu bunga dapat mengetahuinya. Sudah waktunya untuk pergi ke ruang markis darah lagi. Tidak semudah itu untuk menjadi Kaisar Besar Sepuluh Arah. Ditambah lagi, Wu belum menjadi Kaisar Besar Kuno. Kaisar Yejun tersenyum kecut. Jika aku bilang itu mungkin, maka itu mungkin, kata Feng Wuchen dengan nada mendominasi. Tuan, apakah Anda punya cara? Kaisar Yejun sangat gembira. Dia sangat bersemangat. Tidak mungkin, kan? Kaisar Langit Lingtian dan Kaisar Langit Tianmen terkejut. Feng Wuchen tidak bercanda, bukan? Pondok Aisu. Itu adalah Kaisar Agung Sepuluh Penjuru. Bisakah dia menerobos begitu saja? Jika demikian, bukankah 22 Kaisar Agung Dewa Perang Jiwa Naga akan menjadi Kaisar Agung Sepuluh Penjuru? Kaisar Lingtian dan Kaisar Tianmen tidak berani membayangkan. Jika Kaisar Yejun dapat menjadi Kaisar Agung Sepuluh Penjuru, hanya sedikit Kaisar Agung Alam Pangu yang dapat menandinginya dengan manifestasi niat pedangnya yang mengerikan. Kau akan tahu saat kita kembali. Pergilah mengasingkan diri untuk sementara waktu. Jangan keluar sebelum kau menjadi Kaisar Agung Sepuluh Arah. Feng Wuchen tersenyum tipis. Haha, hebat! Kaisar Yejun tertawa gembira. Dia menantikannya. Kaisar Yejun telah lama berpikir untuk menjadi Kaisar Agung Sepuluh Penjuru, tetapi hal itu terlalu sulit untuk dilakukan. Sekarang, dia akhirnya punya kesempatan. Jika aku bisa menjadi Kaisar Besar Sepuluh Penjuru, aku tidak akan peduli dengan pelindung poliu. Kaisar Yejun berkata dengan penuh semangat. Karena Istana Dewa Utama Tertinggi telah mengirimkan seorang Kaisar Agung Sepuluh Penjuru, Feng Wuchen tentu saja harus menciptakan Kaisar Agung Sepuluh Penjuru untuk jiwa naga. Kaisar Yejun adalah satu-satunya kandidat. Begitu Kaisar Yejun menjadi Kaisar Agung Sepuluh Penjuru, pelindung poliu tidak akan berani bersikap begitu sombong. Istana Dewa Utama Tertinggi Penjaga poliu muncul bersama Kaisar Agung Mitian dan dua orang lainnya dan mengirim orang untuk mengobati luka mereka. Kaisar Besar Mitian dan dua orang lainnya terluka parah. Jika mereka tidak segera diobati, mereka bisa kehilangan nyawa kapan saja. Ini adalah salah satu alasan mengapa gardian poliu tidak bergerak. Lagipula, tidak mudah untuk membesarkan seorang Kaisar Agung Kuno. Di Aula Utama, Fu Tianjun dan para tetua lainnya tampak sangat muram. Jelas, mereka tahu bahwa misinya telah gagal. Melaporkan kepada lima tetua, Kaisar Yejun campur tangan dan menyebabkan mereka gagal. Penegak hukum poliu memasuki Aula dan melapor dengan hormat. Huff, sampah tak berguna. Fu Tianjun menggertakkan giginya. Penatua pertama, saya pikir jika kita ingin menangkap Feng Wuchen hidup-hidup, kita tidak bisa memulainya dengan Feng Wuchen, kata penjaga poliu dengan hormat. Penjaga poliu, apakah kau punya ide? Tanya tetua kedua. Pelindung poliu berkata dengan hormat, Feng Wuchen dapat memanggil kirin darah, jadi kita dapat memulai dengan kirin darah. Jika pelindung King dan aku bekerja sama, kita pasti dapat mengalahkan kirin darah. Begitu kirin darah jatuh ke tangan kita, Feng Wuchen akan menyerah. Kaisar Yejun dan yang lainnya sendiri tidak akan menjadi ancaman. Selain itu, jiwa naga mengendalikan langit pertama hingga langit ke-34. Setiap langit memiliki jiwa naga. Ini adalah kelemahan yang fatal. Ya, tetua kedua menganggup dan berkata, memulai dengan yang lain di jiwa naga adalah ide yang bagus. Misalnya, Kaisar Yejun, Kaisar Salju Suci, atau Kaisar Penyihir Kuno. Kaisar Yejun dan yang lainnya bukanlah ancaman. Mari kita fokus pada kirin darah. Kirin darah adalah ancaman, tetapi tidak ada yang tahu di mana dia berada, saran tetua ketiga. Aku punya cara untuk menemukan kirin darah. Jangan khawatir, tetua ketiga, kata gardian poliu dengan hormat. Ya, jika kita bisa menemukan kirin darah, segalanya akan lebih mudah. Tetua ketiga mengangguk. Pelindung poliu berkata dengan hormat, Lima tetua agung, sebelum kita bertindak, kita harus mengirim orang untuk memata-matai pavilion Dewa Kuno, Istana Suci Pil Kuno, dan pavilion Pil Ilahi untuk mencegah mereka mengambil tindakan. Skenario terburuk adalah memancing Kaisar Luar Angkasa keluar. Pada saat itu, kita masih harus bergantung pada lima tetua agung. Penjaga poliu, aku serahkan ini padamu dan penjaga king. Aku akan mengawasi Kaisar Luar Angkasa. Kita tidak boleh gagal lagi, kata Futianjun dengan muram. 3710 Jiwa Nagat Raya Strimsa Di dalam istana, Kaisar Yejun bertanya dengan penuh semangat, Tuanku, metode apa yang bisa saya gunakan untuk menjadi Kaisar Agung Sepuluh Penjuru? Pil Alam Kaisar Agung Sepuluh Penjuru Feng Wuchen tersenyum tipis. Pil Alam Kaisar Agung Sepuluh Penjuru Pikiran Kaisar Yejun tercengang. Pil Alam Kaisar Agung Sepuluh Penjuru tidak muncul di alam pangu selama bertahun-tahun. Bahkan Futianjun, seorang alkemis Alam Kaisar Agung Sepuluh Penjuru, hanya dapat memurnikan beberapa pil Alam Kaisar Agung Sepuluh Penjuru. Futianjun hanya bisa memurnikan pil biasa. Dia tidak bisa memurnikan pil yang benar-benar kuat. Oleh karena itu, pil obat Alam Kaisar Agung Sepuluh Penjuru hanyalah eksistensi legendaris. Feng Wuchen mengeluarkan sebuah pil yang memancarkan cahaya hijau tua redup dan mengarahkannya ke arah Kaisar Yejun. Tidak ada rasa enggan sama sekali. Seolah-olah itu hanya pil biasa. Pil hijau tua itu bagaikan permata kristal, memancarkan aura menakutkan. Kaisar Yejun membuka telapak tangannya yang gemetar. Mendesis. Kaisar Yejun tidak dapat menahan napas ketika merasakan aura pil yang mengerikan itu. Hatinya bergejolak. Pil kuno. Seru Kaisar Yejun. Matanya hampir keluar dari rongganya. Feng Wuchen punya pil kuno. Dan itu adalah pil yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Dengan bantuan cincin ruang lima kali, kau seharusnya bisa menjadi Kaisar Besar Sepuluh Penjuru dalam waktu satu atau setengah tahun. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tentu saja, sangat sulit untuk menjadi Kaisar Besar Sepuluh Arah. Itu tergantung pada keberuntunganmu. Bahkan dengan bantuan pil, dia mungkin tidak bisa menjadi Kaisar Agung Sepuluh Penjuru jika dia tidak beruntung. Tuanku, pil ini jelas merupakan keberadaan yang legendaris. Apakah Anda tidak ingin menyimpannya untuk terobosan Anda sendiri? Kaisar Yejun bertanya dengan tergesa-gesa. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kamu bisa menyimpannya untuk terobosanmu. Aku masih punya lebih banyak. Apa, kamu, masih punya lagi? Mata Kaisar Yejun melotot. Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Kaisar Yejun ketakutan. Dia menatap Feng Wuchen dengan tercengang. Feng Wuchen masih memiliki lebih banyak pil legendaris. Kaisar Yejun sangat terkejut. Kaisar Pirlas telah meninggalkan banyak harta kepada Feng Wuchen, termasuk pil Kaisar Agung Sepuluh Penjuru. Pergilah berkultivasi dan jadilah Kaisar Agung Sepuluh arah sesegera mungkin. Kaisar Agung Istana Dewa Utama yang berdaulat. Kilin darah saja tidak akan cukup. Feng Wuchen menepuk bahu Kaisar Yejun dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kekuatan pil itu sangat dahsyat. Berhati-hatilah. Terima kasih, Tuanku. Aku akan segera kembali dan berkultivasi dalam pengasingan. Kaisar Yejun buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Kaisar Yejun adalah Kaisar Yejun. Kaisar 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 Ye Kaisar. Saat Feng Wuchen muncul lagi, dia sudah berada di lembah sepuluh ribu bunga. Mata Iblis Kuno. Feng Wuchen berteriak dalam hatinya. Dia segera menggunakan mata Iblis Kuno. Kaisar Ye 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 adalah darah-darah Ye Ye Tuan Ye Ye menjadi Kaisar Nagai Ye Kaisar Kaisar Ye Ye. Feng Wuchen menghilang lagi dan muncul di aula utama lembah bunga segudang dalam sekejap mata. Kemunculan Feng Wuchen yang tiba-tiba membuat ratu bunga segudang dan para petinggi ketakutan. Salam, Dewa Jiwa Naga, Ratu Miriat Flower dan yang lainnya membungku hormat. Feng Wuchen menatap ratu bunga segudang dan bertanya, Ratu bunga segudang, apakah kamu punya berita? Dewa Jiwa Naga, jawab Ratu Miriat Flower dengan hormat. Saya telah menemukan sesuatu. Saya belum memberi tahu musuh. Oh, Feng Wuchen sangat gembira. Bicaralah. Ratu Wan Hua berkata dengan hormat, Menurut penyelidikan rahasiaku, aku menemukan seorang murid yang sangat mencurigakan. Terlebih lagi, dia adalah murid langsung. Setiap beberapa hari, dia akan datang ke kolam bunga segudang, dan setiap kali dia membentuk segel, kolam bunga segudang akan mengalami perubahan yang aneh. Apa yang berubah? Feng Wuchen bertanya sambil mengerutkan kening. Sejumlah besar darah akan mengalir keluar dari kolam bunga segudang. Air kolam akan berubah menjadi darah, tetapi akan menghilang dengan sangat cepat. Selain itu, ada juga zat hitam aneh di dalam air. Aku tidak tahu apa itu. Ratu bunga segudang berkata dengan hormat. Mendengar ini, gambaran zat hitam muncul di benak Feng Wuchen. Temukan murid ini segera. Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia memang menemukan sesuatu. Ratu Miriat Flower memerintahkan, Ruok Sui, segera datang ke Aola Utama. Aku punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu. Setelah menerima perintah, Ruok Sui segera pergi ke Aola Utama. Murid-murid pribadi Miriat Flower vali semuanya sangat misterius. Di antara para tuan muda dan ahli yang datang ke lembah bunga segudang untuk mencari kesenangan, hanya tuan muda dan ahli dari faksi teratas yang memenuhi syarat untuk bertemu dengan mereka. Setelah beberapa saat, Ruok Sui yang bercadar memasuki Aola Utama. Tetapi ketika dia melihat Feng Wuchen, tubuhnya sedikit gemetar dan dia panik. Ruok Sui menyadari bahwa identitasnya telah terungkap. Salam, Dewa Jiwa Naga. Ruok Sui membungku hormat dan berpura-pura tenang. Ruok Sui, siapakah dirimu sebenarnya? Ratu Miriat Flower bertanya sambil mengerutkan kening saat auranya yang mengerikan mengunci Ruok Sui. Tubuh Ruok Sui bergetar lagi dan wajahnya memucat. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Wan Hua dan Qian Mei berkata dengan suara berat, Ruok Sui, jawablah dengan jujur. Ruok Sui masih tidak mengatakan apa-apa. Dia sangat ketakutan dan telah mengirimkan transmisi suara untuk meminta bantuan. Ruok Sui, aku sudah menjagamu dengan baik. Mengapa kau ingin merusak lembah Miriat Flower? Ratu Miriat Flower bertanya dengan marah dengan ekspresi yang sangat buruk. Ratu, aku tidak melukai lembah bunga segudang, jawab Ruok Sui. Karena kamu tidak melukai lembah bunga segudang, lalu apa hubungannya dengan darah di kolam bunga segudang? Wan Hua Ruan bertanya dengan suara berat. Feng Wu Chen mengamati Ruok Sui dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, kamu bukan dari ras markis darah. Apa hubunganmu dengan mereka? Apa gunanya darah di blood pond? Siapakah yang berada di belakang ras blut markis? Katakan padaku, dan aku akan mengampunimu. Kata-katanya tampak biasa saja, tetapi mengandung makna dominasi yang amat agung. Bagaimana kau tahu itu darah dari ras markis darah? Ruok Sui menatap Feng Wu Chen dengan kaget. Begitu Ruok Sui berbicara, wajah Ratu Bunga segudang dan para petinggi menjadi gelap. Itu memang ada hubungannya dengan Ruok Sui. Bagaimana aku tahu itu tidak ada hubungannya denganmu? Kamu hanya perlu menjawab pertanyaanku, kata Feng Wu Chen acuh-ta'acuh. Aku tidak akan mengatakan apapun. Ruok Sui lebih baik mati daripada mengaku. Mata Feng Wu Chen berkilat dingin saat dia berkata dengan dingin, Meskipun aku tidak suka membunuh wanita, bukan berarti aku tidak akan membunuh mereka. Karena kamu tidak akan mengatakan apapun, jika aku membunuhmu, ras markis darah atau orang di belakang mereka pasti akan muncul. Kau mungkin tidak akan bisa membunuhku. Suara Ruok Sui tiba-tiba berubah dingin. Ruok Sui adalah murid langsung Miriat Flower Valley dan telah mencapai Purple Titlet Ancient God Realm. Dia adalah salah satu murid jenius Miriat Flower Valley. Ruok Sui percaya diri dengan kekuatannya. Dia tidak takut pada Feng Wu Chen, dia hanya khawatir Ratu Miriat Flower dan yang lainnya akan menyerang. Oh, begitukah? Feng Wu Chen tersenyum dingin. Dengan satu pikiran, Feng Wu Chen langsung muncul di depan Ruok Sui. Kecepatannya begitu cepat hingga benar-benar melampaui reaksi Ruok Sui. Sebelum Ruok Sui sempat bereaksi, tangan Feng Wu Chen telah mencengkeram tenggorokannya. Ini tidak mungkin. Mata Ruok Sui membelalak. Terima kasih.